Yuk kita memasak sup ayam komplit mencegah covid Sebelum itu yang pertama pastikan minta didampingnya orang tua Yang kedua terapkan perilaku hidup bersih dan sehat Seperti memakai apron, mencuci tangan, mencuci bahan-bahan yang akan dimasak Membuang sampah pada tempatnya Dan setelah memasak, cuci peralatan dan pembalikan ke tempat semula Bahan-bahannya adalah 1. Daging ayam 200 gram Daging ayam mampu memperkuat sistem imun karena banyak mengandung vitamin B6 2. Sayur mayur secukupnya Yaitu kentang, wortel, puncis, kembang kol, daun bawang, dan seledri Sayur mayur ini kaya akan flavonoid, antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun Sedangkan bumbu-bumbunya adalah 1. 5 siung bawang merah Bawang merah mengandung selenium untuk meningkatkan sistem imun 2. 3 siung bawang putih Bawang putih mengandung senyawa ahlisin yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun 3. Setengah jempol kunyit 4. Setengah jempol jahe Kunyit dan jahe mengandung kurkumin pendorong sistem imun 5. Setengah sendok teh garam 6. Setengah sendok teh lada atau merica yang sudah dihaluskan 7. Kemiri sangrai Dan air secukupnya Langkah pertama, haluskan semua bumbu Setengah bumbu halus, tumis hingga harum Setengah bumbu halus, tumis hingga harum Setelah harum, angkat dan sisihkan Sekarang rebus ayam hingga matang Setelah mendidih, masukkan kentang dan wortel Setelah itu, masukkan bumbu yang tadi sudah ditumit Aduk hingga merata Warnanya menjadi kuning seperti ini Karena ada kunyit di dalamnya Lalu masukkan buncis dan kembang kol Terakhir, masukkan daun bawang dan seledri Koreksi rasa Jika kurang-kurang bisa ditambahkan Sop ayam komplit sudah matang Siap disajikan Tambahkan taburan bawang goreng sesuai selera Sop ayam komplit siap dinikmati Untuk minumnya, kita buat kunyit asam Masukkan kunyit yang sudah dibatang-batang tipis Asam jawa Dan satu gula jawa Satu dengan air mendidih Ti, ini sap ayam dan kunyit asamnya sudah jadi Mari kita nikmati Oh ya, ayo kita makan Bunisnya terasa Iya Kita minum Teman-teman, jangan lupa Batuhi protokol kesehatan Dan makan makanan berkizi Gizi Yes Covid No Dengan kunyit Kita lawan Covid Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh